Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube ketemu lagi di channel aku Bu Irian Cooking apa kabarnya semoga kita semua selalu sehat dan di video hari ini saya akan berbagi tips masakan lagi khas Taiwan ala saya yaitu saya menomis sayur hijau yang dalam bahasa Mandarin yaitu kata majikanku itu namanya Sansecai tapi kalau dalam bahasa Indonesia saya kurang paham namanya apa mungkin teman-teman di Taiwan ada yang tahu komen di bawah ya dan sayur ini saya pernah melihatnya itu di pegunungan dan juga dijadikan bunga pot hiasan rumah ini menurut saya adalah unik sekali karena ternyata dijadikan pot bunga itu cantik banget dan saya belum pernah memasaknya sebelumnya hari ini saya mau mencoba memasak dan bagaimana cara saya memasaknya simak video saya sampai selesai dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung channel saya lebih berkembang terima kasih sekarang saya cuci sayur Sansecainya sebanyak 3 kali saya sarankan ya sayur ini jangan direndam karena sepertinya itu sensitif dengan air jadi langsung saja dicuci lipatannya itu dibuka biar bersih ya seperti ini dan saya siapkan juga bawang putih sebagai bumbunya papoci atau asinan Taiwan papoci ini biasanya juga untuk makan bubur ataupun setim ikan dan saya pakai juga ikan teri ikan teri ini segar ya gemuk-gemuk ini karena ikan teri ini adalah ikan teri telur dan saya siapkan wajan yang berisi air mendidih kemudian saya tuangin minyak secukupnya saja dan sayur Sansecainya saya masukkan direbus diaduk-aduk ya supaya matang merata kemudian ditutup sebentar setelah itu sudah matang saya tiriskan dan kemudian saya siapkan wajan yang berisi minyak saya goreng ikan terinya biasa seperti goreng ikan ya jadi ikan terinya ini digoreng sampai matang dan kemudian diangkat lalu sisa minyak goreng ikan terinya untuk numis bawang putih ditumis sampai harum ya lalu masukkan sayur hijau ikan terinya papocinya dan juga bumbu kaldu bubuk dan garam nah kompornya ini bisa dimatikan ya karena sayur ini tidak boleh ditumis terlalu lama karena cepat sekali menghitam jadi diaduk-aduk lalu dimatikan kompornya karena semua bahannya juga sudah matang dan sayur sansecai ini kalau dimasak ala Indonesia dikasih cabai dan bawang gitu sepertinya enak banget ya karena ini adalah saya masaknya khas Taiwan jadi saya tidak kasih cabai dan setelah matang saya angkat dan siap untuk disajikan dan ini hasilnya semoga bermanfaat untuk sahabatku yang menonton video saya jangan lupa dipraktekin biar ada menu baru di keluarga Anda dan jika sekalian suka dengan video saya saya ingatkan sekali lagi jangan lupa jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye